Intro Selamat malam Pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina, berikut catatan redaksi. Menjelang Ramadan, pasokan komunitas pokok di Jambi. Intro Pemirsa hingga saat ini beras SPHP milik Bulog tetap menjadi incaran oleh masyarakat Tanjaparat, terkhusus di kota Kuala Tunggal. Meski demikian pihak Bulog meminta mitra Bulog seperti RPK dan pedagang untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya masyarakat dijatah dalam membeli beras SPHP. Guna mengantisipasi penimbunan beras SPHP milik Bulog, Bulog Cabang Kuala Tunggal meminta kepada mitra Bulog tetap mengikuti regulasi dan aturan yang berlaku, terkhusus dalam hal penjualan beras kepada masyarakat. Asisten manajer SCP Perumpulog Cabang Kuala Tunggal, M. Yusuf, membenarkan jika konsumsi masyarakat untuk membeli beras SPHP cukup tinggi. Guna mengantisipasi penimbunan beras atau joki beras, imbauan secara lisan telah disampaikan kepada mitra Bulog, baik di tingkat pedagang dan rumah pangan kita atau RPK. M. Yusuf menuturkan, di tengah beras premium kian mahal, diduga beberapa oknu masyarakat membeli beras secara berlebihan. Akan tetapi sulit untuk membuktian secara nyata, karena yang membeli beras SPHP silih berganti. Akan tetapi penegasan terhadap mitra Bulog tetap dilakukan. Karena saat ini masyarakat membeli beras dijatah, yakni satu orang satu beras SPHP kembasan 5 kg, dengan harga jual 56 ribu rupiah perkembasan 5 kg. Selain itu, M. Yusuf memastikan untuk stok beras Bulog hingga beberapa bulan ke depan berjumlah 630 ton. Tentunya ini mencukupi untuk menyambut bulan suci Ramadan bahkan cukupannya. Harap untuk mitra Bulog itu baik pengajar pasar mon RPK itu, ya kita laksanakanlah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu menjual harga berat tersebut, jangan dijual lebih dari head 11.500. Itu intinya, karena kalau sudah melewati dari itu, berarti itu sudah mencapai aturan. Jangan lebih dari 11.500, itulah intinya. Dan kalau kita batasi dulu untuk sementara ini, yaitu satu atau dua karun per orang itu, kita untuk pemerataan supaya dapat semuanya. Lebih lanjut, M. Yusuf menambahkan, di tengah beberapa kebutuhan sembako merangkak saat ini, setidaknya Bulog hadir guna meringankan beban masyarakat. Saat ini Bulog juga memiliki stok gula pasir, minyak goreng kita, dan daging beku. Bahkan setiap harinya pada jam kerja, Bulog selalu melakukan operasi pasar di depan kantor Bulog. Bulog Jambi pastikan ketersediaan beras jelang bulan Ramadan tercukupi. Saat ini stok beras yang tersimpan mencapai 20 ribu ton lebih di gudang Bulog. Jelang bulan Ramadan tahun ini, Bulog Jambi pastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap tercukupi, baik kula pasir, minyak goreng, maupun beras. Kepala Bulog Jambi, Ali Ahmad Naji Amsari, mengatakan saat ini ketersediaan beras di gudang mencapai 7 ribu ton beras. Kemudian 13 ribu ton beras akan masuk ke gudang dalam waktu dekat. Sehingga ketersediaan beras mencapai 20 ribu ton beras. Kebutuhan tersebut diperkirakan cukup hingga 3 bulan, bahkan 5 bulan ke depan. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan kebutuhan bahan pokok jelang bulan Ramadan mendatang. Bulog Jambi siap mencukupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Tentunya kita kalau untuk menghadapi hari-hari besar maupun bulan suci, Ramadan, kita tentunya menyiapkan persediaan, baik itu komoditi beras, gula pasir, minyak goreng, daging, tepung terigu. Nah, dari seti beras, kita menjaga stok kita 3 bulan ke depan. Jadi kita punya ketahanan stok sampai 7 ribu ton lebih, ditambah dengan rencana pengasukan 13 ribu ton. Jadi kita menjaga stok itu 19 ribu ton sampai 20 ribu ton untuk kebutuhan 3 bulan, bahkan bisa sampai 5 bulan ke depan. Sementara itu, untuk ketersediaan gula pasir di Bulog Jambi mencapai 200 ton lebih, daging beku 39 ton, dan minyak goreng mencapai 300 ton. Rian Canceng, Jek TV, Pelaporkan Pemirsa jelang Ramadan, beberapa bahan pokok di Pasar Angso Duo, Kota Jambi mengalami kenaikan. Di antaranya seperti telur, sayur mayur, dan tepung berikut liputannya. Jelang bulan Ramadan, sejumlah harga pangan pokok pangan di Kota Jambi mengalami kenaikan. Di antaranya telur, sayur mayur seperti terong, tomat, serta tepung. Harga telur dijelaskan Lala selaku pedagang saat diwancarai pada selasa 27 Februari 2024, Pempat mengatakan, harga telur sebelumnya dijual per butir dengan harga Rp1.700, kini menjadi Rp1.800. Hal ini menurutnya disebabkan oleh banjir yang melanda sejumlah daerah, sehingga harga pangan ternak sedikit terganggu. Ia berharap ada upaya dari pemerintah untuk berupaya menstabilkan harga. Berarti ini imbas apa nih, Kak? Karena banjir kan, banjir jadi bahan pakan untuk ternak itu lonjang, harga telur juga ikutan naik. Ikutan naik ya. Kalau untuk pembeli sendiri pengaruh tidak, Kak, dengan kenaikan harga telur? Pengaruh biasanya kan karena harga naik, jadi peminatnya jadi berkurang. Berkurang ya. Ada yang mau disampaikan, Kak, terkait dengan kenaikan ini kepada pemerintah, bagaimana gitu? Ya, semoga ada pengecekan supaya harganya stabil gitu. Stabil ya. Hal senada disampaikan oleh Ira, pedagang sayur. Tuturnya, salah satu yang terdampak kenaikan adalah tomat. Biasanya harga normal tomat di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilo. Saat ini menembus angka Rp18.000 per kilonya. Begitupun dengan terong, harga normalnya berada di kisaran Rp8.000 per kilo. Saat ini berada di angka Rp12.000 per kilonya. Dan begitupun dengan semua jenis sayur mayur, menurutnya mengalami kenaikan. Ia juga berharap kepada pemerintah untuk bisa memberikan kebijakan penstabilan harga. Bu, menjelang Ramadan ini bagaimana dengan kondisi sayur naik, stabil atau turun? Baik. Sayur naik. Berapa bu kenaikannya kalau dari sebelumnya? Kenaikannya sekitar Rp2.000 sih. Ya namanya kita rumah tangga kan? Kalau rumah tangga tuh walaupun Rp6.000-Rp1.000, tapi kan dikalikan berapanya gitu kan tetap terasa gitu kan? Kalau harga sebelumnya berapa bu? Kalau sekarang berapa? Apanya, misalnya tomat ya. Misalnya tomat. Misalnya tomat itu Rp12.000-Rp10.000 itu udah mahal kan? Sekarang, sekarang Rp16.000-Rp18.000 yang agak-agak mirip-mirip dikira Rp15.000, tapi tergantung kondisi lah. Itu hampir semua varian sayur bu ya? Naik semua ya? Naik semua. Begitu pun dengan harga tepung, juga mengalami kenaikan. Menurut Syafrizal, pedagang tepung di pasar Angso Dua Jambi, harga tepung mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 20 persen. Sebelumnya harga normal tepung beras berada di harga Rp7.000, kini menjadi Rp8.000 per kilonya. Begitu pula dengan tepung saku, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp8.000, kini menjadi Rp9.000 per kilonya. Namun, ia menuturkan jumlah pengunjung di tokonya tidak terlalu terdampak, karena harga yang naik tidak terlalu signifikan dan beberapa telah ada pelanggan tetap. Menjelangkan kemadan ini memang harga tepung melalami kenaikan. Karena dari pasokannya terpengaruh banjir, kita kurang tahu juga, yang jelas harga tepung sekarang ini naik. Ya, tepung naik, jadi kerupuk-kerupuk itu juga kita naik, karena dia lakunya juga dari tepung. Kalau perbandingan harganya, Pak, kalau yang dulu berapa, kenaikannya sekarang berapa? Kenaikannya juga tidak begitu signifikan lah ya, paling kalau misalnya dari harga, misalnya ini tepung beras ini, jelasnya kita jual Rp7.000, jadi Rp8.000, kenaikan Rp1.000. Ya, Rp1.000. Ya, kayak gitu juga, tepung, saku ini ya, saku, jadi jelasnya kita jual Rp8.000, sekitar Rp9.000. Terpisah, Hidayat, selaku pembeli mengatakan, Kenaikan harga beberapa barang pokok ini cukup berdampak baginya. Namun karena itu kebutuhan, maka mengharuskan untuk tetap membeli. Ia berharap pemerintah mampu membuat kebijakan penstabilan harga, karena ia yang merupakan petani kelapa sawit merasakan dampak, terutama saat ini jumlah kelapa sawit yang dihasilkan menurun. Ya, Bang, kalau harga naik jini ini pengaruh ya, gimana Bang? Apa nggak belanja dulu atau gimana? Nggak belanja lah, kita sehari-hari ya? Kita sehari-hari, ya. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan. Pemirsa jelang bulan suci Ramadan dan puasa mendatang, Diskoperindak Tanjung Jabung Barat memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg aman. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabit Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Jabung Barat, Marhali. Kebutuhan gas LPG 3 kg di kalangan masyarakat Kabupaten Tanjapara, terkhusus di kota Kuala Tunggal, cukup tinggi. Dibandingkan gas non-subsidi seperti gas LPG 12 kg dan 5,5 kg. Meski demikian, Diskoperindak memastikan gas LPG 3 kg selalu tersedia di setiap pangkalan gas. Namun hanya saja terdapat beberapa pangkalan terlampat pengiriman gas 3 kg dari agen gas. Tak hayal kerap terjadi keluhan warga, akan tetapi teratasi. Kabit Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Barat, Marhali mengatakan, sejauh ini dari monitoring di pangkalan gas yang berada terkhusus di kota Kuala Tunggal, dipastikan tidak terjadi kelangkaan gas 3 kg. Terkait mahalnya masyarakat yang membeli gas 3 kg, ini murni masyarakat membeli gas di tingkat pedagang atau pengecer. Karena jika membeli gas LPG 3 kg di pangkalan, harga sesuai hat standar yakni di harga Rp19.000 pertabungnya. Dari data Diskoperindak, jumlah pangkalan gas di Kabupaten Tanjung Barat berjumlah 210 pangkalan gas. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk melayani masyarakat membeli gas LPG 3 kg. Hasil pengantauan dan hasil dekonasi kita juga beberapa hari yang lalu dengan beberapa agen, karena memperkuasikan di lapangan ya, masyarakat harga tinggi. Setelah kita donasi dan kita mencari informasi kelemahan, ternyata gas untuk Tanjung Barat secara umum lancar saja maksudnya. Secara bagi kata tidak kendala. Kemudian masih kelangkaan juga sampah ini belum ditemui. Kemudian masalah harga, tadi memang mungkin ada juga sebagian, ya kita tidak tutup ya, sebagian pengecep mungkin, kemudian ada juga yang masyarakat butuh dengan gas tadi, makanya ada kenaikan-kenaikan yang sifatnya yang tidak termuntur oleh kita. Tapi kalau secara keseluruhan, dari agen ke pangkalan, sesuai pengawasan kita, harga tidak sebesar itu. Meski demikian, Marhali mengimbau bagi masyarakat untuk membeli gas di pangkalan, bukan di pedagang atau pengecer. Sebab jika bukan membeli di pangkalan gas, maka harga gas cukup mahal, yakni mencapai 35 ribu rupiah pertabungnya. Selain itu, di Skoperindak Tanjung Jabung Barat mengimbau, pihak pangkalan tetap utamakan masyarakat sekitar pangkalan, dibandingkan masyarakat luar atau pengelangsir. Pemirsa menjelang bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, sejumlah harga barang di kota Jambi mulai mengalami kenaikan. Di antaranya harga emas, berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri dan sampai berjumpa lagi. Tidak lama lagi, umat Islam di seluruh dunia akan menyambut bulan suci Ramadhan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Biasanya, menjelang Ramadhan, sejumlah harga barang akan terdampak, salah satunya harga emas, seperti yang ada di kota Jambi. Saat diwawancarai reporter Jack TV pada selasa 27 Februari 2024, Andra, penjual emas di pasar Angso Duo Jambi, mengatakan, harga emas jelang memasuki bulan Ramadhan naik, namun tidak berdampak signifikan bagi pengunjung di tokohnya. Andra menambahkan, faktor ini relatif dapat berupa setiap Ramadhan tiap tahunnya, tergantung dengan kondisi ekonomi masyarakat, yang mayoritas pengunjung di tokohnya adalah wiras swasta dan pekebun. Beberapa minggu yang lalu, emas mengalami kenaikan, kurang lebih sekitar 7.000 per gram dari yang sebelumnya. Kalau sekarang, satu sukunya, dikisaran harga 6.750.000 per sepuluh kemudian, kalau yang sebelumnya, sekitar 6.690.000 per sepuluh kemudian. Kalau per gramnya, sekarang, kalau emas 70 itu 750, kalau mas 75 itu 890.000 per sepuluh kemudian. Itu untuk mas Murni dan Antan? Mas Murni dan Mas Murni, itu kalau kisaran naiknya, berapa persen itu kalau dipersenkan? Kalau kenaikannya? Iya. Kalau kenaikannya paling mas dikit, kalau diitomong dari nilai kemudiannya, kurang lebih sekitar 6.000-an. 6.000-an. Biasanya ini kalau menjelang Ramadhan sampai menjelang rempah-rebaran nanti, apakah ada perubahannya signifikan ya, kalau berbanding dengan tahun kemarin? Kalau biasanya, kita lihat dari tahun kemarin, itu harganya kurang lebih ada penurunan lah, kalau biasanya 3 tahun. Cuman kan kita gak tahu kan, kondisi ekonomi mungkin kan berpengaruh juga. Kemudian untuk banyak pembeli atau banyak masyarakat yang menjual emas? Kalau untuk dari sekarang ini, masih... Sementara itu, Christine, salah satu pembeli emas, mengapakan dampak dari kenaikan harga ini mempengaruhi dirinya untuk membeli atau menjual emasnya. Karena statusnya sebagai mahasiswi, harus menyesuaikan dengan kondisi naik atau turunnya pergerakan emas. Ia sendiri telah berinvestasi emas selama 4 tahun. Sudah berapa lama kakaknya ini yang berinvestasi emas? Ada 4 tahun lebih. Jadi kalau ini, apakah untuk persiapan Ramadan dan Yudhidri, atau nanti bakal ke sini lagi kira-kira? Kalau sebelumnya, saya adalah pengguna selalu, kalau informasi ini bisa untuk hari saya lagi kira. Jadi kalau nanti ada kebutuhan, bisa diinvestasi di rumah dari masing-masing. Ini kan ada sedikit kenaikan ya? Itu ada berdampak tidak dengan kakaknya? Ada sih, bagi masiswa. Berdampak ya? Bagaimana dampaknya kalau udah diceritain? Dampaknya sih paling bertambah dengan harga. Kalau ada masiswa kan, uangnya juga ke dampak, ke dalam kelas yang ada. Tapi kalau nanti pas hasilnya juga, dapatnya lebih naik. Jadi kalau harganya naik ini lebih pertimbangan ya untuk membeli ini ya? Halim Adrian, Jik TV, melaporkan. Terima kasih.